Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika dan di video kali ini kita akan belajar mengenai soal Olimpiade Matematika tingkat pemula. Nah, tingkat pemula di sini yang kumaksud adalah bagi kamu yang baru pertama kali belajar Olimpiade Matematika. Nah, soal yang akan kuberikan ini mungkin sangat sering kalian akan jumpai ketika menghadapi soal Olimpiade. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung masuk ke soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Jadi di sini diberikan akar dari 12 ditambah, akar dari 12 ditambah, seterusnya sampai tak terhingga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menjumpai soal ini akan terasa sangat menakutkan karena adanya tanda titik-titik itu atau tak hingga. Nah, padahal soal ini sebenarnya sangatlah gampang. Jadi pertama-tama teman-teman bisa misalkan soal tersebut dengan variable X. Nah, di sini teman-teman harus menguasai dulu materi aljabar yang teman-teman pelajari di kelas 7. Jadi dengan memisalkan X, kita bisa mendapatkan ketika kita mengkwadratkannya, X kwadrat akan sama dengan 12 ditambah akar dari 12 ditambah akar 12 dan seterusnya. Padahal kita tahu nilai ini sendiri yang di sebelah kanan ini itu juga adalah X. Jadi kita mendapatkan persamaan X kwadrat sama dengan 12 ditambah X. Teman-teman bisa memindahkannya ke ruas kiri, X kwadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Dan dengan teknik memfaktorkan, teman-teman bisa dengan mudah memfaktorkan menjadi X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Nah, di sini alhasil akar-akarnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 3. Nah, karena nilai bilangan yang berada di dalam akar itu selalu bernilai positif, maka kita bisa mengabaikan nilai yang X sama dengan minus 3. Sehingga satu-satunya jawaban adalah X sama dengan 4. Mudah ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita mendapatkan soal yang cukup serupa, yaitu akar 20 minus akar 20 minus dan seterusnya. Idenya sama, kita bisa misalkan dia dengan variable, misalkan Y. Maka kita akan mendapatkan Y kwadrat sama dengan 20 dikurangi akar 20 minus akar 20 dan seterusnya. Yang kita tahu dia sendiri adalah Y. Jadi kita memiliki persamaan Y kwadrat sama dengan 20 dikurangi Y. Oke, jadi kita pindahkan luas, Y kwadrat ditambah Y dikurangi 20 sama dengan 0. Dengan teknik mempatoran kita bisa mendapatkan Y ditambah 5 dikali Y dikurangi 4 sama dengan 0. Y itu berarti memiliki jawaban plus 4 atau Y sama dengan minus 5. Namun dengan ide yang sama, nilai yang di dalam akar harus bernilai positif, maka kita bisa dapati Y-nya sama dengan 4. Sama mudahnya ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini agak sedikit berbeda, jadi bukan penjumlahan, namun perkalian. Namun keringkat kesulitannya justru malah lebih gampang dibandingkan soal nomor 1 dan 2. Di sini kita mendapati akar dari 6 dikali akar 6, di dalamnya ada akar 6 lagi dan seterusnya, sampai tak beringat. Nah di sini teman-teman bisa misalkan lagi ya dengan variable lain, misalkan K. Maka kita akan mendapatkan K kuadrat itu sama dengan 6 dikali akar 6, akar 6, dan seterusnya. Padahal kita tahu sendiri, ini nilainya sendiri adalah K. Oleh karena itu, K kuadrat sama dengan 6 dikali K. Oke? Karena kita tahu K-nya bukan merupakan 0, maka kita bisa mencolet kedua ruas K-nya. Dan kita dapati bahwa nilai K sama dengan 6. Nah, ide-ide strik seperti ini akan sangat berguna untuk teman-teman menghadapi soal lomba cepat-tepat. Jadi teman-teman harus sering berlatih untuk bisa mengerjakan soal ini dengan cepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah di sini tingkat kesulitannya agak lebih tinggi, sehingga cocok buat kamu yang mempersiapkan olimpiata tingkat SMA. Di sini kita memiliki nilai akar dari 6 ditambah akar 96 ditambah akar 6 plus akar 96, dan seterusnya. Di sini tetap saja menu juta hingga juga, namun angkanya berubah-ubah tiap 2 kali. Nah, di sini justru menjadi lebih menantang ya, teman-teman ya. Idenya tetap sama, kita misalkan dia dengan A, suatu variable, dan nanti kita akan cari nilai dari A-nya. Ketika kita mengkwadratkannya, A kuadrat sama dengan 6 ditambah akar 96 plus akar 6, dan seterusnya. Nah, kita pindahkan dulu 6-nya ke ruas kiri, dan kita dapati A kuadrat dikurangi 6. Itu sama dengan akar dari 96 ditambah akar 6, dan seterusnya. Kita kuadratkan lagi, teman-teman. Untuk mendapatkan, agar kita bisa memisalkan benda yang di dalamnya itu adalah A. Kita kuadratkan, maka A kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 96 ditambah akar 6 tambah akar 96, dan seterusnya. Padahal kita tahu, dia sendiri adalah A. Maka kita memiliki persamaan, A kuadrat dikurangi 6 dikuadratkan sama dengan 96 ditambah A. Dengan kita membongkar sisi depannya, sisi ruas kiri, maka kita mendapatkan A pangkat 4 dikurangi 12 A kuadrat ditambah 36 sama dengan 96 ditambah A. Kita pindahkan ke ruas kiri, teman-teman. Dan, A pangkat 4 dikurangi 12 A kuadrat, dikurangi A, dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, untuk soal polinomial seperti ini, teman-teman mau tidak mau harus bisa menguasai teknik memfaktoran. Tapi, teman-teman bisa mencoba-coba terlebih dahulu dengan memasukkan A dengan nilai 1, 2, 4, yang merupakan faktor-faktor dari 60. Nah, karena aku sudah mencobanya, aku mendapatkan salah satu akarnya adalah 4. Jadi, teman-teman bisa mencoba memfaktorkan A min 4 dari A pangkat 4 dikurangi 12 A kuadrat, dikurangi A, dikurangi 60. Seperti yang aku kerjakan ini, A pangkat 3, teman-teman akan mendapatkan A pangkat 4 min 4 A kuadrat. 4 A pangkat 3, kemudian teman-teman kurangi lagi dengan plus 4 A kuadrat. Teman-teman ambil lagi 4 A. Dan plus 15. Alhasil, teman-teman bisa memfaktorkan pangkat 4 tersebut menjadi A min 4 dikali A pangkat 3 ditambah 4 A kuadrat, ditambah 4 A, ditambah 15. Sama dengan 0. Maka kita memiliki dua kemungkinan, yaitu nilai A-nya sama dengan 4, atau A pangkat 3 ditambah 4 A kuadrat, ditambah 4 A, ditambah 15 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sebenarnya persamaan pangkat 3 itu pasti memiliki minimal 1 akaril, bisa jadi 3. Namun, kita bisa memperhatikan bahwa nilai A haruslah positif. Karena benda di dalam akar itu harus selalu bernilai positif. Maka A itu harus bernilai positif. Namun, kalau teman-teman perhatikan, tidak mungkin akar dari persamaan pangkat 3 ini bernilai positif. Karena sebagai contoh, kita masukkan angka 1 yang bilangan positif, 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 kuadrat, ditambah 4 dikali 1, ditambah 15. Nilainya akan lebih dari 0. Pasti lebih positif lagi. Tidak mungkin A yang positif menghasilkan akar yang sama dengan 0, tidak mungkin. Oleh karena itu, akar dari persamaan pangkat 3 ini pastilah bernilai negatif. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa A bernilai negatif. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan nilai A yang mungkin hanyalah A sama dengan 4. Gimana, teman-teman? Lebih menantang ya soal kali ini. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Oke, teman-teman. Kita sampai ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, di sini merupakan soal yang lagi ngetrend nih, teman-teman. Teman-teman, yaitu soal akar panjang namun angkanya berubah-ubah dan selalu bertambah. Nah, di sini tingkat kesulitannya justru meningkat drastis dan kebanyakan teman-teman tidak bisa mengerjakan soal ini. Nah, sebagai informasi teman-teman, soal ini ditemukan oleh seorang ilmuwan India terkenal yaitu Ramanujan. Nah, kita akan mengerjakan soal ini dengan ide yang cukup brilliant. Jadi, teman-teman tidak bisa memisalkan soal ini dengan suatu variabel lagi. Namun, teman-teman agak sedikit harus menghafalkan idenya. Oke, jadi pertama kita memiliki identitas, yaitu jika kita memiliki nilai X. Maka, X ini sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, akar dari X kuadrat ini, teman-teman bisa pecah menjadi akar 1 ditambah X kuadrat min 1. Nah, akar dari X kuadrat min 1 ini, teman-teman bisa memecah sebagai X plus 1 dikali X min 1. Karena teman-teman tahu ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Oleh karena itu, kita bisa menulisnya sebagai akar 1 ditambah X min 1 dikali X plus 1. Nah, kita biarkan di sini X min 1-nya, dan kita manipulasi dengan cara yang sama untuk X plus 1-nya. Jadi, kita akan mendapatkan akar dari 1 ditambah X min 1, akar dari X plus 1 kuadrat. Seperti itu. Nah, X plus 1 kuadrat ini kita bisa misalkan lagi, yaitu dengan cara yang sama, akar dari 1 ditambah X min 1, akar 1 tambah X plus 1 kuadrat dikurangi 1. Idenya sama persis, teman-teman, dengan cara yang di depannya tadi. Jadi, kita menambah 1 dan mengurangi 1 seperti yang di depan tadi. Oke, dengan cara yang sama, nanti teman-teman akan mendapatkan akar dari 1 ditambah X min 1, akar 1 ditambah X dikali X plus 2. Seperti itu. Ini akan dilanjutkan terus, jadi X plus 2-nya nanti teman-teman akan bongkar lagi, dan alhasil X itu sendiri bisa teman-teman tulis sebagai akar dari 1 ditambah X min 1 dikali akar, 1 ditambah X akar, 1 ditambah X plus 1 akar, 1 ditambah X plus 2, dan seterusnya, sampai tak berhingga. Nah, alhasil teman-teman bisa memperkirakan kalau teman-teman tidak tahu, jadi teman-teman diberikan di soal adalah bentuk akar yang panjang ini, maka nilainya itu akan sama dengan bilangan yang ada di nomor 2 ini, teman-teman. Jadi, nilai X akan sama dengan nilai yang di luar. Oke, jadi dengan mudah, untuk soal ini kita bisa menjawabnya, yaitu bilangan kedua dari dalam akar tersebut. Dan jadi nilainya adalah 3. Nah, di sini teman-teman tidak bisa memakai pemisalan, seperti yang soal nomor 1 sampai 4, jadi teman-teman harus cukup menghafalkan idenya untuk soal nomor 5. Dan soal ini sekarang cukup sering keluar loh teman-teman di soal Olimpiade. Gitu teman-teman. Oke, itu dulu soal untuk akar panjang. Sampai sini dulu video kali ini. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax